Bukan, dia tuh cuman... Dia tuh udah mantan aku, mantan aku. Apa-apa? Kamu gak usah bohong diri sama aku? Kamu bisa digirian aku ya? Dia kayak gini. Terus kan dia? Udah lah, pusing, pusing, pusing. He? Udah aku mau pergi. Malah caput. Ini orang apa sih? Sayang gak sih dia sama aku? Aduh, cowoknya lari gitu aja. Ditanyakan kenapa-kenapa dan segala macem. Tanpa ngomong banyak, cabut langsung. Kamu ya? Kamu masih brandy-brandy ya? Udah, udah, udah. Stop. Kejadiannya kayak gini. Dia tuh salah paham. Salah paham-pahamnya? Hah? Semua udah jelas. Aku sama Viko itu gak ada apa-apa. Aku sama dia cuman temenan. Dia tuh udah masa lalu aku. Pasti kamu bohong kan sama aku? Aku gak ada hubungan apa-apa sama Viko. Lagipula aku udah punya calon suami saat ini. Jadi gak mungkin aku ada hubungan apa-apa sama si Viko. Tapi jangan salah paham kayak gini dong. Tolong banget itu dan percaya itu. Lagipula disini aku juga dijemput kok sama calon suami aku. Wah gak tau sih kamu. Aku gak ada hubungan. Halo sayang. Hei. Hei sayang. Iya. Gimana? Kenapa? Kenali. Kok ini ada rame-rame kenapa sayang? Terus ya kan mbak. Kalau dia calon suami aku. Aku sama Viko tuh udah gak ada hubungan apa-apa. Aku sama dia tuh cuman sebatas teman. Calon suami. Calon suami. I told you. I told you. Tapi kenapa? Tapi kenapa? Kenapa dia malah ketemuannya? Sekarang masalahnya di Viko. Kenapa dia malah ketemuan sama mantannya? Ya mungkin ya mbak. Menurut gue target kita ini nyaman aja. Curhat sama si mantannya ini. Jadi sorry ya mbak. Kalau misal aku ganggu hubungan mbak. Atau mungkin menurut mbak aku mau ngambil atau apa itu. Aku gak ada maksud gak tata-tata. Kan aku cuman berusaha menjadi teman LB buat semua orang. Ya udah deh sayang. Kita kan bentar lagi nonton. Gak usah ribu-ribu disini. Udah kita cabut aja yuk. Duluan ya. Ditinggalin tuh sama mantannya si Viko. Udah kita kesana deh. Kita kesana deh. Hans, Hans, Hans. Gua sama Gigi turun ya. Gua sama Ladis turun dari mobil dan nyamperin lah klien kita. Klien kita disitu pusing gitu. Memet pasti. Udah apa-apa. Lu emosian kesini salah. Tapi apa yang cowok lu lakuin lebih salah lagi sebenernya. Intinya sih gini. Konfirmasi aja sama dia. Kenapa sih? Intinya kan dia gak ada hubungan sama cowok lu juga kan. Nah sekarang gimana caranya kalian selesai-selesai masalah ini. Gua maunya gimana. Udah terjawab kan? Iya. Intinya udah seperti yang Gigi bilang. Cowok lu gak ada pengen balikan sama mantannya. Gak ada seringkuh sama mantannya. Malah emang mantannya udah ada cowok gitu. Cuman salahnya dia. Dia lari dari masalah. Iya. Apa mungkin aku ya kak yang salah. Aku yang tahu kak yang nyontosan. Aku berhenti berharap. Dan nunggu datang gelap. Sampai lebih suatu saat. Tak ada cintaku dapat. Gak, gak. Lo gak salah. Sama sekali lo gak salah. Untuk nuntut sama dia lo gak salah. Iya mungkin aku. Aku butuh waktu buat tenangin dirimu. Biar aku nanti nombang. Yakin. Nanti dia makin jauh gak dari kamu? Hubungan kalian makin renggang gak? Aku nanti coba ngomong nih kak. Sama Viko dengan baik-baik. Tuh. Tapi kalo emang kamu udah siap untuk ngomong sama dia soal masalah ini. Kasih tau ke kita. Jadi kita bisa temenin ke kamu. Iya. Ya. Oke. Udah sekarang kita pulang dulu. Kamu tenangin diri kamu dulu. Udah fine kok. Ini emang Viko nya aja yang emang suka mungkin lari dari masalah. Mungkin suka... Ya memang dia juga mungkin lagi bingung gitu. Kamu kalo emang kamu lebih dewasa disini. Kamu coba selesain lebih dewasa juga. Ya. Kita tunggu nanti dia tenang. Kamu tenang. Coba cari waktu. Ya. Oke. Kita balik dulu yuk. Kita balik ke base camp ya. Ayo Nek. Yuk. Akhirnya yaudah kita istirahat. Kita pulang. Kita coba pikirin plan deh. Kesokan harinya tiba-tiba dapat chat dari target kita. Ngajak ketemuan klien kita. Oke. Mana si cowoknya mana? Belum datang ya? Belum. Masih nunggu ya? Masih nunggu deh. Ya udah. Tadi semuanya udah diset kan? Coba udah fixin atau belum? Udah semua. Yakin? Hans udah semua kan ya? Udah semua diset kok. Ya gue berharap sih mereka selesain ini hari ini ya geng. Maksudnya. Ya biar gak merembet kemana-mana gitu. Nah itu dia. Makin lama didiemin permasalahannya ini ya makin... Akan makin tanas gitu. Ya makin gak terurus gitu. Nunggu lima das menit, sepuluh menit si cowoknya dateng. Dan si cowoknya dateng. Makasih udah dateng. Mau juga aku telat tentunya. Aku tuh sebenernya disini. Kejakin kamu ketemuan disini. Aku tuh mau ngejelasin sesuatu. Ini jelasin apa sayang? Ya selama ini ya. Belum bisa aku jelasin. Iya. Aku udah minta maaf sama kamu. Oh iya. Sebelumnya. Aku udah pesenin makanan gak buat kamu. Ini berikut kesukaan kamu kan? Ya kamu ketau. Kasih loh. Kasih kan. Pasangan dewasa sih kalo gue liat gitu. Walaupun emang ada ketidak dewasaan sedikit. Tapi ya gue liat ya mereka menanggapi hubungan ini dengan dewasa geng. Suasananya udah jauh lebih adem. Jauh banget lebih adem gitu. Walaupun emang mereka masih keliatan canggung dan menyimpan amarah masing-masing. Sebenernya tuh dari kemarin-kemarin aku kayak gitu tuh aku juga punya alesan. Kenapa aku kayak gitu. Alesan apa? Kalian punya pacar lagi selain aku. Jauh. 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 Jauh.